Oke guys, sekarang kita mulai pembuatan herbal dari bahan alami Untuk selanjutnya kita tonton, jangan di skip, tonton sampai habis, sampai ujung Supaya kita tidak ketinggalan cara-caranya, supaya jangan ada kesalah paham Terima kasih Assalamualaikum guys, ini kali ini kita buat tutorial tentang bagaimana cara mengobati lele yang kembung Yang kolek, yang ngegantung, yang perutnya kembung, ngegantung, sirip merah, moncong putih Ini kita cara buatnya Ini bahan-bahannya semuanya alami Ada bawang putih Satu benggul dene Ada garam Ada garam yang kasar Ada daun sirih Kates Dan juga mengkudu Kita campurkan jadi satu Dalam blender Blender semua, nanti kita masukkan ke dalam ember Ini mengkudunya minimal 10 10 biji, gak apa-apa, banyak juga gak apa-apa buat persiapan Garam Garamnya dua bungkus Daun katesnya sebanyak mungkin juga gak apa-apa Nah, ini semua di blender jadi satu Nah, terus setelah di blender jadi satu Bagusnya kita fermentasi selama satu minggu airnya Langsung juga gak apa-apa Bisa buat kedepannya, kalau buat banyak kita kan bisa buat kedepannya tidak usah buat lagi Buat lagi Kita blender Ini Kita masukkan satu persatu blender dulu Daun katesnya semua Mangkudu dulu semua, bawang semua, garam Masukkan langsung di aduk di air gak apa-apa Nah, daun sirinya juga Blender semua Setelah itu Setelah mengaruhnya di satu Taruh dalam ember besar Lalu fermentasi selama satu minggu Itu untuk Untuk persiapan kalau ada yang kolektikasi setiap seminggu sekali juga bagus Nah, untuk dicampur langsung masuk kolam juga bisa Karena ini tidak ada efek sampingnya Untuk pertahanan tubuh lele juga Bagus Oke Kita lihat cara buatnya Nah, sekarang jangan lupa subscribe klik dan komennya Untuk pencinta lele Oke, kita saling support, saling mendukung untuk cara pemijahan lele dan lele lain-lainnya Saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman Ini pengalaman saya Yang saya buat Ini sangat ampuh bahan seperti ini Sangat ampuh bagi saya Cara penebarannya Cara pengobatannya Keringkan airnya, sisapkan 10 cm Kepada ikan yang sakit Terus Terus Kita masukkan per kolam ukuran 2 ke 4 Satu Tiga gayung Tiga gayung Tiga gayung Kita masukkan Tangan diberi makan selama Satu hari satu malam Agar dia bisa Tidak Tidak Bisa Bersampur dengan Herbal Tadi Itu untuk Segala macam Penyakit Alhamdulillah Sembuh Oke, caranya kita Buat Pertama kita Masukkan bawang putihnya Iris-iris kecil Biar Dia hancur Benar-benar hancur Jangan sampai Ada yang Masih Bulat-bulat Misalkan hancur Kita masukkan Bawang putihnya Nah Masukkan Masih air Sudah masukkan Ayo kita Maluskan Kita haluskan Sekarang mengkulunya Kita masukkan Sedangkan Sedangkan 10 biji Masukkan Masih air Kita blender Lagi Kita masukkan daun sirihnya Barangin aja Mendungkatis Awapal Mesirnya Sekalian Mesirnya Mendungkatis Barangin Blender sampai Halus Seperti ini Ini seharusnya Ijo Karena masih ada Sisa mengkudu tadi Jadinya masih putih Seharusnya udah ijo bener nih Oke Seperti itulah Nanti si garam ini Langsung masukkan ke ember aja Aduk di dalam ember Oke Terima kasih Sobat Balik Masih bersama Dian channel Selalu support Selalu dukung Dengan subscribe Klik dan komen Kita berbagi umur Berbuka lagi pengalaman Berbagi cerita Tentang oleh Semoga Kita semua Diberi kesukusan Oke Terima kasih Salam Sehat Selalu Buat semuanya Nah ini udah jadi Kita campur Ada yang dapat campur semua nih Udah jadi dicampur semua ini Jadi satu Kita Cara pengobatannya Sederhana Seperti ini Masukkan 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 Banyak-banyak Nah Sisanya ini Fermentasi Selama Satu minggu Bagus buat persiapan Kalau ada yang Ngabok lagi Jadi kita gak buat lagi Airnya tambah lebih bagus Cuman penuhin Tambah air lagi Ini kan setengah Pulihin aja Buat Pembesaran Kolam Pembesaran Ataupun Kolam Buat benih baru Fermentasi airnya Bagus juga Dikasih ini Yang tadi Sebelum masuk ikan Kita Kasih ini dulu Nah ini kan air Ini kolam yang sudah bersih Sudah terisi air Kita masukkan Ramuan tadi Setelah Itu Didiamkan selama Dua hari Atau Tiga hari Baru bisa masuk bibit Ikan Itu lebih bagus Kalau pakai ini Insyaallah Tingkat kematian 0% Kalian Ini kolam kosong Kita kasih Obat Kalami Tadi Oke Terima kasih Untuk semuanya Salam sejahtera Buat pencinta lele Semoga kita sukses Tadi 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 Tadi